Andi Cahyadi, pria berusia 55 tahun, yang juga kader dari Partai Gerindra, tahun ini ingin mencoba mengadu keberuntungannya untuk menjadi caleng DPR RI. Dengan pengalaman 35 tahun sebagai pengusaha importir obat, Andi memberanikan diri untuk ikut bertarung dalam kontestasi Pilek 2024 di Dapil 3 Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dalam Pilek kali ini Andi mengaku menyiapkan dana 500 juta rupiah, hingga 1 miliar rupiah untuk operasional. Saya janji dengan wakak, saya datang sendiri. Jadi, dalam 5 tahun saya menjadi dewan, saya keras kerja untuk wakak, waktu saya untuk wakak, tetap semangat kerja untuk wakak. Tapi, sistem saya tidak ada semangat minyak kolen, tidak ada uang amblok. Saya saling janji, saling percaya. Nah, hanya saya ada, ya mungkin kedua cetak, Paneho, Semantu, sama tim sukses saya ada uang bensin. Setali tiga uang dengan Andi Cahyadi, Alegra Putri Kartika, wanita 26 tahun asal Bekasi, kader PKS yang merupakan caleg Jabar 7 DPR RI, mengaku, menyiapkan dana antara 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Apalagi Alegra di sini kan sebagai caleg baru, ini pertama kalinya Alegra terjun ke politik, dan juga caleg pertama kali, pastinya juga itu hal yang sangat kita perlu tahu lagi nih untuk dananya. Untuk Alegra sendiri, yang dipersiapkan, ini mau tahu ininya, adalah sekitar, ya kisarannya 500 juta sampai 1 miliar. Itu untuk dananya sendiri. Tapi itu juga ada dari support partai, pun juga ada di situ. Lain lagi, Adi Kurnia Setiadi, Kepala Hubungan Lembaga dan Biro Hukum Partai Demokrat dan mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2023. Namun kali ini, Adi Naiklas menjadi calon anggota DPR RI DAPIL DKI Jakarta I dari Partai Demokrat. Saat ini, Adi Kurnia Setiadi mengaku, menyiapkan dana 1 miliar lebih untuk meloloskan dirinya ke Senayan. Sudah laporkan ke KPU secara resmi di situs KPU bahwa anggaran dana kapannya saya, di situ tercatat 1 miliar rupiah. Yang mana dana itu, saya peroleh dari simpanan saya selama menjadi anggota DPRD. Saya juga di keluarga memang ada usaha kecil-kecilan dari almarhum saya. Dan itu, anggaran itu saya pergunakan untuk kampanye, alat peragak kampanye saya. Contohnya spesimen, alat peragak pencoblosan, spandu, stiker, kalender. Selebihnya, untuk menarik masyarakat, saya juga kebetulan selama jadi incoming di DPR RI DKI Jakarta, saya mempunyai 6 ambulan. Dalam tulisan CNBC Indonesia.com, LPM FEUI mengatakan modal menjadi caleg cukup besar dan bervariasi. Menjadi caleg DPR RI tentu lebih besar dibandingkan DPRD kabupaten atau kota. Dikatakan, modal menjadi calon anggota DPR RI antara 1,15 miliar rupiah sampai dengan 4,6 miliar rupiah. Sedangkan, untuk calon anggota DPRD provinsi, antara 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Bangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center, sebaliknya mengatakan, uang bukan segalanya. Uang banyak yang dikeluarkan oleh caleg belum tentu membuatnya terpilih. Tapi, ada caleg dengan keterbatasan dana justru bisa terpilih. Dalam pemilu, pemilih memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan yang cerdas. Karena itu, hindari politik uang dan kenali rekam jejak dan prestasi para caleg untuk membuat keputusan tepat. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta.